Indonesia dikabarkan tertarik bergabung dengan BRICS, organisasi ekonomi hingga politik yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, China, dan Afrika Selatan South Africa. Kelompok itu dibentuk untuk memperkuat kerjasama ekonomi, politik, dan budaya antara negara-negara anggotanya, serta untuk meningkatkan pengaruh mereka di kancah global. Menteri Luar Negeri Menuh Sugiono mengungkapkan alasan dibalik keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS. Dia menyebut, BRICS sejalan dengan tujuan Kabinet Merah Putih. Keinginan Indonesia gabung organisasi kerjasama antar negara itu disampaikan Sugiono saat menghadiri KTT BRICS Plus di Gaza pada 23-24 Oktober tahun 2024. Sugiono memastikan, jika nanti resmi bergabung dengan BRICS, tak dapat diartikan Indonesia memilih menjadi bagian blok tertentu di dunia. Sugiono menilai apa yang dilakukan BRICS sebenarnya sudah menjadi tujuan dari Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo dan Wapas Gibran. Lewat BRICS, Sugiono menegaskan Indonesia ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau yang lebih dikenal dengan istilah global solta. Direktur Eksekutif Center of Economic Unlocked to Distelius Bima Yudistil menilai rencana ini bisa membuat Indonesia semakin bergantung pada China. Bima menilai kebergantungan pada China juga membuat perekonomian lebih rapuh di saat ekonomi China diproyeksikan menurun 3. 4% dalam 4 tahun ke depan, berdasarkan World Economic Outlook GMF, terdapat kekhawatiran dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS justru melemahkan kinerja perekonomian. Sementara itu, Direktur China Indonesia Dasgelius, Muhammad Zofika Rahmat, juga melihat saat ini belum ada urgensi Indonesia untuk bergabung dengan forum BRICS sebab keberadaan China dalam grup tersebut dikhawatirkan mempengaruhi independensi Indonesia dalam bersikap di berbagai isu krusial.